Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan mapel korespondensi untuk kelas 10 nah materi yang akan dibahas ini sambungan yang minggu lalu ya baik kita lihat sekarang lanjutannya kemarin kemarin baru sampai apa sekarang tentang lampiran kemarin penomorannya sekarang lampiran jadi dalam surat itu dari mulai kop surat sampai dengan nanti ya kita jelaskan kemarin baru sampai penomorannya sekarang D tentang lampiran nah lampiran merupakan bagian penjelas yang memberi informasi apakah surat tersebut disertai berkas atau dokumen lain jika tidak disertai maka lampiran bisa ditiadakan maksudnya nanti di bawah ini T di bawah itu nanti ada strip ya nanti kita lebih jelaskan lagi ya kalau ini masih bacaannya dulu belum ke praktek suratnya nah sekarang setelah lampiran adalah hal atau disebut perihal hal atau perihal merupakan bagian surat yang berfungsi memberi petunjuk isi surat tersebut kepada membaca ya nah yang F nya alamat dalam alamat surat dibagi menjadi dua yaitu ada alamat luar dan alamat dalam alamat luar merupakan alamat yang ditulis pada sampul surat sedangkan alamat dalam merupakan alamat yang ditulis di dalam surat berupa alamat orang atau intansi yang dituju nah sekarang kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis alamat dalam alamat dalam surat antara lain sebagai berikut nah disini tidak perlu menggunakan kata kepada karena sudah menggunakan kata yang terhormat penggunaan kata kepada mengurangi keefektifan kalimat yang kedua menggunakan kata yang terhormat yang dapat disingkat menjadi YTH yang ketiga menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara jika yang dituju adalah seseorang bukan nama intansi kata bapak, ibu, saudara selalu ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diikuti oleh nama orang di setiap baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda baca titik nah kita lihat contoh penulisan alamat dalam menulis alamat orang atau lembaga yang dituju secara lengkap contohnya disini bisa lihat ya nah ini kepada bapaknya ya ke orangnya contoh yang terhormat yang terhormat bapak Tugio jadi tidak harus kepada yang terhormat jadi cukup yang terhormat atau YTH bapak Tugio kepala sekolah SMK Bakti Mulia I jalan andalan anda nomor 25 Pucang Sawit ya Surakarta jadi tidak usah dobel-dobel kepada yang terhormat jadi cukup yang terhormat kecuali kalau kita mau mengirim ke PT nah itu baru kepada PT jangan pakai terhormat jangan pakai yang terhormat nah itu nah sekarang yang salam pembuka salam pembuka merupakan kalimat pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diakhiri oleh tanda baca koma nah itu ya kita lanjut nah dengan bisa dengan format atau bisa dengan salam pembuka atau bisa dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedangkan isi surat isi surat dibagi menjadi tiga bagian yang pertama pembuka nah disini maksudnya pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan alinea isi yang kedua isi alinea isi berupa informasi yang akan disampaikan yang ketiga penutup alinea penutup berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada pembaca surat salam penutup nah disini salam penutup merupakan penutup surat nah sedangkan di dalam salam penutup itu ada nama jelas pengirim dan tanda tangan setelah salam penutup bagian surat selanjutnya adalah nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya nah untuk tembusan disini merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut nah ya nah contoh tembusan misalkan kepada misalkan kepala SMK Bakti Mulia II yang kedua pembina OSIS SMK Bakti Mulia II nah itu ya itu hanya inian dulu nanti minggu depan kita ke suratnya ya bagaimana ya penulisan surat yang benar untuk untuk surat apa dinas ya bagaimana untuk surat dinas bagaimana untuk surat niaga bagaimana penulisan untuk surat pribadi surat setengah pribadi dinas pribadi ya dan sebagainya nah minggu depan baru kita ke masalah penulisan suratnya nah ini mah hanya bacaannya dulu ya nah untuk materi kali ini ibu rasa cukup sekian dulu nanti minggu depan kita lanjutkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati